Oh ya, ada nggak komunikasi dari saksi cial tadi, di dunia perusahaan itu? Tentang postingannya yang itu, apakah dia kesal atau merasa apa, ada nggak curhatnya kesalahan itu? Itu mungkin setelah adanya LP itu ya, mulia? Iya, setelah. Maaf, 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 maaf. Ada nggak apa, katanya? Beliau menyampaikan kepada saya, beliau kesal dengan adanya kendalihan itu karena bisnisnya beliau, impact-nya negatif kepada bisnisnya beliau. Sebenarnya pada saat itu saya mencoba untuk menggali, sebenarnya yang dimau apa, yang dimau itu adalah, nggak apa-apa kalau misalkan mau minta maaf kepada saya, saya maafkan. Ini keterangannya di dalam TAP benar semua kan, benar-benar, ada yang dicaput ya. Bagaimana keterangannya yang salah? Sebenarnya kalau misalkan yang mengenai C, itu benar yang beliau salah. Yang salah C, yang mana? Kalau semua benar, ya sudah. Mungkin saya cuma mau infokan, kalau misalkan terkata sudah berkata dengan saya, tapi menurut saya Tia sepertinya tidak ya, karena beliau meng-share chat-chatnya sama beliau, itu sampai, mohon maaf ya, mulia, bukan masing-masing sama status beliau. Nggak, tanggapannya aja. Tanggapannya ada yang salah, mana? Nanti panjang lagi. Benar nggak keterangan yang ada yang salah nggak? Yang tadi dikenalkan di sini. Iya, tadi-tadi kan ngomong banyak nih, Pak Bionjano. Ada yang salah nggak dari keterangan itu? Jadi mengenai chat itu aja, gimana chat itu? Menyambungin dengan chat yang seperti apa tadi, yang misalkan? Dia merasa tidak dibantu, karena ya dia itu kan, air terhenti. Benar nggak? Benar nggak? Makanya yang ini loh, saudara itu nggak nganggapi apa yang disampaikan saksi, yang salah mana? Selain yang selebihnya nggak usah, itu datu urusan pun nanti, di dalam keterangan muzituluh. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Selainnya nggak tahu ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siapa? Sudah, Pak. Terima kasih. Sini, saya di sini. Jadi gini, safety ya. Jadi semua saksi yang diperhatikan, diperhatikan. Nanti kalau ada yang salah, bilang salah. Kalau udah benar, cotol juga. Jadi misalnya, itu juga diterangkan ke saksi, kamu nanya ada kesempatan untuk menerangkan diri, namanya keterangan bergabung. Ajaranya tersendiri. Bicara pengadilan saksinya dari kamu, yang pengen memuatkan keterangan kamu, hadirkan di sini. Jadi dia selalu ngomong saran dan lain sebagainya, nggak ngerti, dan panjang bergabung. Bicara acaranya sederhana, cepat, dan biar ringan. Begitu ya? Begitu? Masih tukup? Oke ya? Kapan lagi ini? Mohon izin laku untuk pemanggilan saksi berikutnya satu minggu, Pak. Dari Selasa? Rabu ini mau tersendiri? Rabu ya. Rabu ya. Terserah, ya. Terserah, ya. Terserah, ya. Rabu, Rabu, Rabu. Rabu ya? Rabu ya? Ijin laku ya, supaya dikepokan saksinya siapa untuk menerangkan? Karena kami sempat ada kontak, ya nanti dikabarkan di luar persidangan aja ya? Ternyata saksikan kami panggilan. Itu ya, yang intinya kita selalu panggil semuanya, terserah. Ternyata saksikan kami panggil semuanya, dan itu nanti tindakan lagi perdamaiannya kalau bisa dipanggil semuanya dengan baik, gitu loh. Perkara itu, restoran itu lebih bagus. Ya, Bapak. Begitu loh ya. Ngapain kita, apa, kelai-kelai kalau bisa ada perdamaian, tindakan lagi dengan baik, selesai. Itulah keadilan yang jelasnya, sengatanya itu, gitu loh. Begitu ya? Tindakan lagi perdamai. Tindakan lagi perdamai, ya. Tindakan lagi perdamai, ya. Prabu, Tata 16 Oktober, memberitakan kepada penutup pengadilan Tata Daurel, acara konversansasi. Siap, manis, Pak. Pagi ya? Pagi. Ya, dan tutup. Terima kasih, ya.